Terima kasih. 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 Bapak. Terima kasih. 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 masih bisa bersama-sama dengan kita untuk perkenalan dengan para pengurus forum, pengelola lembaga kursus dan pelatihan seluruh Indonesia. Mari kita kawan-kawan di hatinya berdoa agar Pak Dirjen disihatkan badannya oleh Allah SWT, sehingga bisa mendampingi kita semuanya sampai akhir pertemuan dan Insya Allah disihatkan selama-lamanya. Allahumma. Amin. Perlu saya sampaikan bahwa yang pertama Pak Dirjen, Bapak Wikan, selamat kenal. Tentunya kami memperkenalkan kawan-kawan forum penyelenggara khusus dan pelatihan seluruh Indonesia. Kami mohon maaf bahwa dengan adanya COVID-19 ini, kami harusnya silaturahmi dan hadir di kantor Bapak, tapi karena terhalang dengan COVID-19 ini akhirnya kami minta kepada Bapak Dirjen untuk tatap muka lewat Zoom seperti ini. Tentunya kalau kita harus mendatangkan kawan-kawan seluruh Indonesia di Jakarta, perlu waktu, perlu tenaga dan perlu biaya. Tapi dengan hadirnya Zoom seperti ini, dengan adanya COVID-19 ini, Alhamdulillah kita bisa bertatap muka seluruh Indonesia dengan Pak Dirjen. Yang kedua tentunya kami ucapan selamat kepada Pak Dirjen telah diangkat menjadi Direktur Dirjen Vokasi. Saya berharap bahwa Pak Dirjen mampu atau bisa menggunakan amanah ini sesuai dengan tufoksi yang ada. Bapak Dirjen, yang kami hormati, di dalam pendidikan non-formal ini, perlu kami sampaikan, tadi telah disampaikan oleh Sekjen Yul Kivri Adam, bahwa tadinya kita punya anggota 19.000 pengelola lembaga khusus di seluruh Indonesia. Kemudian setelah kita saring, ternyata sekarang dari 19.000 itu yang hidup tinggal 17.306 lembaga pendidikan. Kemudian hari ini saya tidak tahu persis dengan datangnya COVID-19 ini, dengan datangannya musibah ini, lalu tadi sudah dikatakan bahwa banyak, hampir seluruh lembaga khusus dan pelatihan tidak berjalan, alias libur, karena sekolah juga dileburkan. Semoga libur ini segera dimasukkan kembali. Kalau kemarin Pak Dirjen, Pak Hamid telah menyampaikan bersama dengan Mas Menteri, bahwa pertengahan Juli nanti akan masuk sekolah. Semoga Allah memudahkan jalannya kawan-kawan ini masuk sekolah. Dan tentunya kalau nanti masuk sekolah di bulan Juli, kegiatan belajar-mengajar di dalam kursus juga akan berjalan normal kembali. Ada kesusahan tentunya ada kemudahan bahwa setelah kawan-kawan ini libur dan dengan adanya daring, dengan adanya yum, kawan-kawan yang sudah bergerak bisa melakukan pendidikannya atau pengajarannya dengan sesuah-sesuahnya dengan cara daring. Yang tadinya tidak bisa, akhirnya sekarang harus terpaksa harus menjadi bisa. Inilah jiwa entrepreneur daripada kawan-kawan lembaga kursus dan pelatihan di seluruh Indonesia. Kemudian kita juga mengadakan seminar setiap satu bulan, satu minggu sekali. Ini dalam rangka untuk mengedukasi kawan-kawan kursus dan pelatihan di seluruh Indonesia agar semuanya menjadi mampu untuk melakukan daring, pengajaran secara online dengan para sesuah-sesuahnya. Bapak Dijen, yang insya Allah dimuliakan Allah, perlu saya sampaikan bahwa gerakan kemanusiaan yang tentunya selama ini saya menonton edukasi kursus Pak Dijen, yang kedua perlu saya sampaikan bahwa jumlah 19 ribu atau 17 ribu, ini tentunya yang semuanya sudah dirumahkan dan sekarang sudah berangsur-angsur kembali melakukan pekerjaannya dengan cara daring. Kalau 19 ribu ini kawan-kawan rata-rata punya siswa 100, tentunya akan menjadi 1.700.000 dikalikan 10 bulan atau 20 atau 10 bulan tahun. berharap Indonesia ini tentunya belum menjadi negara yang maju. Syarat negara maju adalah perlu adanya 3 persen intrapreneur di Indonesia. Saya yakin bahwa kawan-kawan intrapreneur di lembaga kursusan pendidikan ini akan mampu mencetak tenaga-tenaga kerja atau mencetak para pengangguran-pemangguran menjadi kawan-kawan yang produktif. Sehingga kalau Bapak Dijen mempercayakan kepada organisasi forum PLKP ini atau bekerja sama dengan forum PLKP ini, kemudian setiap satu bulan itu kawan-kawan diberikan untuk mendidik 10 intrapreneur atau mendidik 10 calon tenaga kerja, kalau 10 tenaga kerja kali 19 ribu itu akan menjadi intrapreneur. Tentunya kalau ini di... Bapak Dijen, kami berharap bahwa jadikanlah forum PLKP atau kursus dan pelatihan ini sebagai aset daripada vokasi. Mohon kursus dan pelatihan atau forum PLKP ini digandeng atau dibina, bahkan kerja sama dengan dirjen forum vokasi. Sehingga kalau ini menjadi pekerja sama yang baik, dibina yang baik tentunya akan menjadi kekuatan yang luar biasa menghasilkan tenaga kerja baru yang produktif maupun interpreneur-interpreneur baru di kemudian hari. Saya kira saya tidak perlu berbicara panjang lebar, tentunya lebih baik kita akan mendengarkan masukan daripada DPR RI, masukan daripada Pak Dirjen agar waktunya bisa lebih efektif. Katanya ikat cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Sementara itu yang benar datangnya dari Om Loh, yang dari Om Loh itu pasti baik dan benar. Mari kita pakai, apabila ada kekurangan dan kesalahan al-insan ibn al-khota wanisian, manusia itu saat tempatnya salah dan nuklali, saya sebagai manusia biasa mohon maaf jangan sesuatu caranya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Getum, Pak Haji Ali Badarudin telah memberikan beberapa masukan maupun pengantar daripada kegiatan kita malam yang berbahagia ini. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai kepada paparan materi. Jadi kita untuk yang pertama, kita berikan dulu kesempatan kepada Pak Fikri, selaku Wakil Ketua Komisi 10. Nanti setelah itu, beliau nanti akan dilanjutkan paparan dari Pak Fikri Jen. Kami persilakan Pak Haji Fikri, Assalamualaikum. Jen, Pak Saiful sudah masuk. Oh, sudah ada ya, oke. Ya, apa-apa Pak? Pak Fikri, saya langsung aja Pak Fikri dulu nanti selanjutnya Pak Fikri. Sudah, silahkan Pak Fikri. Halo, Assalamualaikum Pak Fikri. Ya, ini saya dimatikan cowoknya idunnya. Oh, ya, 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 oke, oke. Baik, selamat datang Pak Ketua. Sudah Pak Jol, Pak Fikri sudah bisa Pak Jol. Oke, 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 yaudah. Lanjut, lanjut. Ya, ini ada Pak Ketua, misalnya Pak Ketua aja dulu ya. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh. Pak Ketua masih buka bersama ini tadi. Bapak Ibu yang selamat di, Pak Dirjen, Mas Dirjen. Kemudian Pak Ali Badarudin, Pak Adam, Pak Ketua dan teman-teman semuanya dari tembaga kursus dan latihan yang selamat di. Mungkin saya akan cerita sedikit lah ya. Saya mungkin orang yang senang kalau ada pertemuan-pertemuan atau diskusi-diskusi begini langsung. Jadi tanpa ada perantara ini gak perlu demo, gak perlu apa, langsung nyampaikan kepada pengambil kebijakan. Nah ini awal yang bagus ini menurut saya. Jadi nyatanya juga kemarin waktu ada problematika kelembagaan itu kan bisa terselesaikan ketika ketemu. Jadi ketemu bapak-bapak semuanya dari pindikanan formal, ketemu dengan Mas Menteri mendapatkan masukan, Mas Menterinya kemudian sudah diakomodasi. Dan ternyata bisa juga, sungguh pun ini lintas kementerian. Karena ada yang menentukan adalah kementerian PAN-RB, tapi faktanya bisa. Sekali lagi ini awal yang baik, mudah-mudahan terus bisa dijalankan. Kalau misalnya tidak langsung, misalnya nanti sudah normal, tidak ada pandemi COVID-19 ini. Saya kira bisa saja pakai daring begini. Jadi kalau kita harus paham juga kan, kalau ada jawab publik seperti mungkin kemarin Pak Wikan mungkin tidak terlalu sesibuk sekarang. Tapi kan nanti ini kan tuntutannya banyak sekali. Dan satu saat mungkin di Jakarta, kadang mungkin di tempat lain, dan seterusnya. Saya kira untuk menyesuaikan waktu, bisa saja nanti diatur supaya seperti ini bisa daring. Jadi bisa pagi-pagi, bisa malam, dan seterusnya. Dan mungkin kita juga yang harus menyesuaikan, yang kita yang butuh bertemu, ya mungkin waktunya tidak panjang, dan mungkin juga harus disiplin. Mungkin waktunya hanya setengah jam, hanya satu jam kita manfaatkan, tapi bisa menyelesaikan problematika antara kita, atau memberikan kontribusi yang secara-besarnya. Karena saya yakin kita ini semua pengen berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara ini. Nah, masalah kursus ini yang kemarin galau karena induknya tidak ada, karena rumahnya tidak ada. Ini ya kita bersyukur, sehingga akhirnya semua berjalan lancar. Bapak-Ibu juga demonya juga bagus. Kemudian tidak hanya demo, tapi juga datang ke Pemuli 10, dan seterusnya. Ini bisa jadi percontohan itu. Jadi kalau kita ada problematika itu tidak langsung ngamuk, tidak langsung ini sepihak saja. Jadi kita juga tanya kepada Anas Menteri, gimana orang? Tidak mau rasional begini, gimana bisa begini? Nah, ternyata ketika semua duduk dengan kepala dingin, tidak pakai emosi, pakai ini, semua mau menyadari, saya kira malah rumahnya tidak hanya satu. Sekarang ini kan rumahnya jadi dua, di dua direk dirje. Betul, betul. Bapak-Ibu, saya supaya tidak melantur, apa yang saya pahami tentang ini, saya nyumplik-nyumplik ini dari, mungkin dari dirjen yang dulu ya, mungkin, atau mungkin sebagian juga saya nyumplik dari Pak Ikan. Saya mau, oh saya bisa enggak share screen? Saya jadikan co-host, bisa enggak? Bisa, bisa, bisa. Pak Sariel? Iya. Biar saya enggak ngelantur ngomongnya. Pak Sariel? Baik Pak, silakan. Silakan, silakan. Bisa. Silakan di share screen aja Pak. Iya. Nah ini, jadi, ini sebetulnya bukan pandangan, bukan, yang saya kenal tentang lembaga kursus dan pelatihan selama ini, yang saya kira bukan sesuatu yang baru, makanya kemudian ketika ada yang, ini kemarin kan juga mereka mengusahakan supaya menjadi lembaga yang kokoh, yang ada induknya, dan sebagainya, dan itu dipersuangkan dengan baik, luar biasa, tadi saya cerita. Nah, jadi kalau ini, tentu berarti pandangan sesuai dengan kacamata DPR ya. DPR kan tidak bisa, ini aspek lain kecuali legislasi, anggaran, dan pengawasan. Jadi kalau dari segi legislasi ini tentu berarti dari regulasi. Regulasi yang ada, yang sekarang lagi digodoh, katanya Pak Totok di Balibang itu, Undang-Undang 20-2003 tentang Sistiknas. Pasal 26 itu menyebutkan, bayar tiga, pendidikan non-formal mengikuti pendidikan kesanapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan berdayaan perempuan, pendidikan keasaraan, pendidikan keterampilan, dan pelatihan kerja, pendidikan kestaraan, serta pendidikan lain ditujukan untuk mengembangkan kemampuan serta didik. Kemudian, ayat empatnya, satuan pendidikan non-formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, majlis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis. Ini semuanya ada di Bapak-Bapak, Bapak-Ibu semuanya, di LKP ini, jadi secara konstitusi dan perundangan, Bapak itu kuat. Ini semua disebut, nah kemudian, spesifik tentang lembaga kursus itu, itu adalah kegiatan belajar mengajar, seperti halnya sekolah yang diselenggarakan lembaga pelatihan, termasuk dalam jenis pendidikan non-formal, perbedaannya kursus biasanya diselenggarakan dalam waktu pendek, dan hanya mempelajari satu kekampilan terbentuk, peserta yang telah mengikuti kursus dengan baik, dapat uji kompetensi untuk memperoleh sertifikat kompetensi. Kemudian ada lima mengembangkan tujuan dari kursus itu, mengembangkan diri, mengembangkan profesi, mencari pekerjaan, mengembangkan usaha mandiri, melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Nah ini bisa saja begitu, tapi yang melanjutkan pendidikan lebih tinggi ini, kemudian mungkin nanti akan dimatchkan, karena ini kan tentu perlu konsep yang lebih maju. Kalau kemarin mestinya ada multi-entry, multi-exit, ini belum sepenuhnya. Nanti kemudian katanya sekarang nanti akan ada lebih jelas. Jadi, kursus kalau yang non-terstruktur, ini yang nanti tereliminasi, itu tidak terlembagakan dengan baik. Tidak ada kurikulum baku dan proses belajarnya bebas. Tidak ada standar lulusan nasional. Tidak ada ujian kompetensi. Siapapun boleh melaksanakan. Ini seperti kursus berwarna cacing, jangkrik, potong rambut, membuat boneka, dan sebagainya. Ini mestinya berubah menjadi kursus yang terstruktur. Pendidikan berkelanjutan. Dilaksanakan oleh pendidikan tembaga dengan kriteria khusus dan memiliki izin. Ini jadi kokoh. Kurikulum nasional dan proses belajar diatur, sehingga ada standar. Dilakukan ujian kompetensi berstandar nasional. Sertifikat memiliki nilai kesetaraan, kerja, sesuai kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi, punya kemampuan, tapi juga punya kewenangan. Jadi, ijazahnya itu, apa namanya, atau sertifikatnya itu dipakai. Existing, nyatanya tadi disebut oleh Pak Ali Badu Arudin. Ini saya juga, ini kan saya ngutip saja ini dari, ini ngambil dari Direkturat Pembinaan Kursus. Saya hanya mau pisa saja ini. Seperti ini. Jadi, faktanya ada, yang ada di Dapodik itu sebanyak 16.926 LKP. Kemudian LKP yang teragreditasi ABC, ada 44, 26 persen lah gitu, 26 persen dan sekian. Ini, apa kurang nol saya? Ini tersebar di, dari ujung barat sampai ke ujung timur, ada semuanya ini. LKP ini luar biasa. Artinya berarti, ini sudah lama, sudah menyebar dari, apa namanya, Indonesia bagian barat, dan Indonesia bagian timur, semuanya ada. Jadi, ini nggak bisa kemudian ditinggal begitu saja. Hanya, jumlah LKP ini, lembaga kursus pelatihan, per 1 Oktober 2019. Sebanyak, tadi dari 16.000, jadi 8.916. Ini, mohon maaf, kalau ini saya hanya ngutip saja ini, dari kursus kementerian.co.id. Jumlah tersebut menurun dibanding 2016, yaitu, semula 16.000, sekian. Kemudian, sejak Februari 2016, hampir 50% atau 8.000 saja, dinonaktifkan, non-residen, pahun, dan dikmas. Karena pengelola LKP tidak mengisi dapur dik, selama 4 semester, atau 2 tahun secara berturut-turut. Nah, ini sehingga daftarnya dihilangkan. Kebijakan penonaktifan, bersarkan pasal 14, pengundi berut, nomor 79, tahun 2012, tentang DAPODEK. Pasal tersebut, mengatur bahwa setiap kesatuan pendidikan, punya tugas, melakukan pengusian, dan pengiriman data, melalui DAPODEK, dan melakukan pemutakhiran data, secara berkala, sekurang-kurangnya, satu kali dalam satu semester. Ini mungkin agak berat, tetapi, kalau 2 tahun tidak ada, misi apa-apa ini kan juga, saya kira, ini masih eksis atau tidak, ini yang perlu saya kira, menertif, ditertifkan. Saya kira baik-baik saja. Nah, ini sasarannya, jadi ini, saya juga mutip ini, jadi mutip ini, yang kita ketahui dari, lembaga kursus itu seperti apa, bahwa lembaga kursus itu sudah eksis, dan banyak, kemudian program-programnya, yang sangat dikenal, itu pendidikan, keterampilan kerja, pendidikan, keterampilan diri usaha, uji kompetensi, melalui lembaga sertifikasi kompetensi, pembinaan, satuan pendidikan, penyelenggara kursus, dan pelatihan, magang kerja, dan liru usaha, ini, kemudian, yang bisa ikut, itu anak sekolah, dan mahasiswa, untuk melanjutkan pendidikan, juga ada. Jadi, juga ikut kursus. Kemudian, masyarakat yang membutuhkan pengembangan diri, juga bisa ikut kursus. Ini, jadi spektrumnya lebih luas, ini kursus, ini luar biasa. Para pegawai, pengusaha, dan pejabat, yang ingin mengembangkan profesi, bisa saja. Para lulusan sekolah, dan mahasiswa, yang ingin memiliki keterampilan, untuk usaha mandiri, atau bekerja sendiri, mengembangkan entrepreneurship, dan seterusnya, juga bisa. Ini sasarannya. Kursus pelatihan, ini luar biasa, sangat bermanfaat, dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Sungguh pun, di pandemi COVID, tentu berbeda. Ada 10 jenis, yang keterampilan paling diminati ini. Ada, desain grafis dan multimedia, web application programming, digital marketing, teknik otomotif, kendaraan ringan, fashion design, dan garment industry. Kemudian, ada tata kecantikan, rambut, kemudian penganten, kuliner, bordir dan sulam, kemudian akuntansi, elektronika. Ini yang sudah dikenal oleh masyarakat. Sehingga, sekali lagi, tidak bisa kemudian disinggirkan begitu saja. Karena orang, masyarakat sudah paham. Bahwa kursus itu paham. Jadi, kalau ingin mendapatkan keterampilan tertentu, maka kursus. Ini program kursus yang, dan pelatihan yang, ini yang sangat dikenal ini. Tadi, ada ini, bentuknya saya mendapatkan ini, dari kemerdiput ini, seperti, memberikan buka pengetahuan. Tapi, ada syarat-syarat ini. Ada yang sasarannya 50 ribu orang, persyaratannya, rekomendasi dinas, dan seterusnya. Kemudian, bahkan, peserta didik mendapatkan bantuan, jenis pas setengah juta, dan seterusnya. Peserta didik mendapatkan, ini indikator operasinya, menyelesaikan program pelatihan, dapat bekerja di dunia usaha, ada laporan bertanggung jawaban, dan sebagainya. Ini luar biasa. Jadi, ada, kemudian, ada lagi program pendidikan, kejarapan, perusahaan juga. Ini sangat, ini, yang, ada juga, ini program uji kompetensi juga, seperti ini. Ada, apa, berian bantuan, pembayaran, bagi peserta didik, lembaga kursus, dan pelatihan, atau warga masyarakat, yang belajar mandiri, untuk mengikuti uji kompetensi, sesuai dengan, bidang yang dipelajari. Jadi, ini program di pemerintah. Jadi, ada, ada peluang-peluang, ada lembaga kursus, kemudian, pemerintah juga memfasilitasi, seperti ini. Nah, ini mudah-mudahan, juga, nanti, barangkali, lebih parvariasi, tapi, tentu tidak hilang. Ini sebagai fondasi, kemudian, harapannya nanti ke depan, ini bisa, terus dikembangkan. Cuman, faktanya, ini saya menjadi sedih. Yang, sekarang diganding pemerintah, terutama punya dia pelatihan untuk, ini yang rame di luar, itu prakerja, justru bukan dari lembaga kursus existing, tetapi lembaga-lembaga baru. Ini yang ditulis di media, soalnya, sebetulnya saya dengar-dengar sih, ada yang digandeng. Tetapi, ini yang, apa namanya, 10 mitra platform, keratu pekerja, keratu kerja ini, apa namanya, jadi rame, ini kan, saya ini kan, apa namanya, politisi. Politisi kan, public choice mestinya. Maka, apa namanya, apa saja, opini yang berkembang di publik, itulah yang kemudian, harus kita sikapi. Nah, ini kalau seperti ini, nampaknya, menyakiti lembaga, kursus ini mestinya. Nah, di masa pandemi, COVID-19, ini juga, memang harus ada saling paham. di pemerintahan, saya baru saja tadi, apa namanya, ngedok ini, tadi, apa namanya, saya kebetulan yang mimpin ini, tadi Pak Ikan yang, juga tadi presentasi, dan, kita, ada pemotongan ini, jadi, terutama yang, 1, 2, 3, 4, 5 ya, yang kelima, dari atas itu, atau, dua dari bawah itu, direktur, direkturat kursus dan pelatihan. itu kan, 410 miliar, nah, kemudian, sudah digunakan 4 miliar, dan ada pemotongan 13 miliar, sehingga, sekarang, jadi ada, pemotongan yang cukup besar, 13 miliar, sehingga, tidak, hanya, 392 miliar, sekian. Ini, harus kita fahami, jadi, karena, untuk kepentingan, pandemi COVID-19, sehingga, kita mesti merelakan, mungkin, ada beberapa hal, yang nanti, saya kira, Pak Dirjen yang bisa menjelaskan. Nah, ini, saya hanya cerita begini, untuk, satu, saya kira, tadi, kekecewaan masyarakat, kekecewaan lembaga kursus, juga, saya mewakili, menyampaikan, tetapi, juga, pemerintah, faktanya, juga, di, kemenikut, khususnya, Dirjen Vokasi, ini juga, untuk kursus dan pelatihan, memang, harus ada kegulian, dengan, apa namanya, kondisi pandemi, COVID-19 ini, sehingga, ada, memotongan begini. Nah, itulah yang mungkin, kita harus ada, dialog, diskusi, tidak ada saling curiga, tapi saling mendukung, bagaimana, supaya, kita, ada saling pemahaman, tetapi, saling berusaha, untuk kontribusi, untuk bangsa ini. Saya kira, begitu, dari saya, atau, Nuhun, sementara saya akhiri, Assalamualaikum, Warahmatullahi, Wabarakatuh. Baik, terima kasih, Waalaikumsalam, Warahmatullahi, Warahmatullahi, Terima kasih, Pak Haji Fikri, yang telah memberikan, peparan, yang, luar biasa, ini juga, sesuatu yang bisa, dipahami oleh, teman-teman anggota, dapat dijadikan, bahan, untuk, dalam rangka, mengelola, lembaga kursus, ke depan. Baik, Bapak dan Ibu, kita langsung saja, di sana sudah ada, Pak Ketua, Komisi 10, Pak Saiful Huda, untuk, dapat menyampaikan, beberapa, pemikiran ataupun gagasannya. Amin, persilahkan Pak Ketua. Makasih, Assalamualaikum Warahmatullahi, 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 Pak Ali Badarudin, peserta Pak Azul Gifli, ya, yang saya hormati, saya banggakan, seluruh peserta yang hadir, yang saya hormati, Pak Fikri, terima kasih, Pak Fikri, sudah menjelaskan detail, sebenarnya, saya tidak harus hadir, karena sudah ada Pak Fikri, ini, sudah menjelaskan detail, terkait dengan, apa yang terjadi, dan progres apa yang, yang saya hormati, Pak Fikri, laku dirjen, jadi, di konfokasi, saya ngambil porsi, lima menit saja ini, Pak Fikri, nanti mohon dilanjutkan Pak, terlacanya ada, gila, yang, mohon maaf ini Pak, Zul, Pak Ali, ya, nanti bisa ini, saya kira nanti cukup, Pak Fikri sudah, bisa mewakili, di atas nama, Komisi 10, pertama, saya ingin menyampaikan, beberapa pesan saja, untuk Pak, Pak Fikri, Pak Fikri, bahwa pendidikan, vokasi ini, butuh, transisi, pada konteks transisi ini, tentu dengan, keterbatasan, Kementikbud pula, tidak bisa, ada lompatan jauh, nah, saya berharap, praktek, pendidikan, vokasi, yang selama ini, sudah terlembaga, dengan baik, melalui, LKP ini, tetap harus, didorong maksimal, karena sesungguhnya, praktek, vokasi yang, pendidikan, vokasi yang, sudah berjalan, dan, cukup, selama ini, cukup membantu, mempraktek, pendidikan, vokasi itu, adalah teman-teman, yang, tergabung pada, forum, LKP, yang, selama ini, dinamukodai, oleh Pak Ali, Pak Suhidwi, dan seluruh jajar, karena tidak, tidak semuanya, Pak Ikan, pendidikan, vokasi, serta, merpa, apa ya, di, apa yang dikritik oleh Pak Fikri, misalnya, tiba-tiba, ada lompatan, kelembagaan, yang, sesungguhnya, belum pernah melakukan praktek, pendidikan, vokasi, tiba-tiba, diberi ruang, yang cukup lebar. Ini kritik kerasa ya, bahwa, model, yang begini, menurut saya, tidak cukup baik, bagi, transisi pendidikan, vokasi kita. Yang kedua, saya meyakini, banyak praktek, yang, excellence, yang, unggul, yang cukup bagus, yang selama ini, sudah dilakukan oleh, teman-teman, LKP. Bahkan, mereka menjadi penolong, bagi pendidikan, vokasi, di, beberapa daerah. Ketika, masyarakat, tidak punya akses, untuk, mendapatkan pendidikan, hilang. Lepas. Hilang ya? Suara gak? Ya, Pak Seyo Udah, suaranya hilang. gangguan sinyal Pak Halo Pak Ketua, suaranya hilang Pak Ketua coba saya coba kontak dulu Pak Ketua Halo Oke baik, kelihatannya tidak ini telepon tidak nyambung kita lanjut aja Pak oke baik sorry sorry ini jaringan internet jadi sekali lagi Pak Pak Dirjen, Mas Dirjen kita berharap dijalin kolaborasi yang lebih produktif, lebih efektif di masa-masa yang akan datang terkait dengan keberadaan teman-teman di KPM praktek pendidikan vokasi sudah mereka praktekkan dengan cukup baik selama ini ketika ada kekurangan dan seterusnya tanggung jawab kemen dikutlah melalui Dirjen pendidikan vokasi untuk sama-sama sempurnakan untuk saya kira itu Pak Joky, please sekali lagi salam banyak teman-teman seluruh Indonesia salam hormat tetap semangat karena kita punya Dirjen baru yang punya semangat baru dan siap berkolaborasi dengan Bapak Ibu Hai, terima kasih Terima kasih Mas Baik, terima kasih Pak Ketua Ketua Komisi 10 Pak Seferuda telah memberikan beberapa masukan arahan kepada kita sehingga kita terus berharap pada Komisi 10 ini tetap menjadi sinergitas di dalam mengelola sebuah lembaga kursus dan partian ke depan Baik, untuk selanjutnya kami langsung saja bersambung kepada Pak Dirjen, Pak Wikan ini beliau yang tadi sore sempat komunikasi dalam keadaan kondisi kurang sehat tapi beliau tetap menyisihkan waktu untuk bertemu dengan Bapak dan Ibu pada malam yang berbeda ini kami persilakan Pak Dirjen beliau nanti akan sedikit menyampaikan tentang arah dan kebijakan Direkturat Jenderal Vokasi pada tataran khususnya LKP bagaimana nanti karena semua ke depan sejauh mana perannya karena sekarang ada beberapa Direkturat apa namanya juga Direkturat Vokasi ini adalah Direkturat baru sehingga lembaga kursus ada di bawah beliau bagaimana nanti arah dan kebijakan ke depan kami persilakan Pak Dirjen Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat malam dan salam jantara kita semua Mohon izin Pak Bapak Ketua Komisi 10 DPR RI Saya mencoba dan poin-poin yang bisa kita sinergikan untuk kebaikan Indonesia untuk masa kiri dan masa depan. Yang terhormat Bapak Seyfo Luda, Ketua Komisi 10 DPR RI. Yang terhormat Bapak Abdul Fikri, Ketua PLKP. Bapak Ali Badarudin dan Bapak Sekjen DPP Forum PLKP, Bapak Zul Ghibli M. Adam. Yang terhormat pula jajaran pengelola dan pimpinan PLKP. Serta yang saya sangat hormati dan saya sangat banggakan seluruh anggota PLKP, pengelola lembaga kursus dan pelatihan, dan juga Pak Wartanto sebagai PLT Direktur Kursus dan Pelatihan di Lingkungan Dirjen Vokasi. Yang pertama-tama perkenankan kami mengucapkan salam hangat, salam hormat untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua. Semoga semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan fit, dalam keadaan bahagia, dan terus semangat di saat cobaan yang sangat berat ini melanda dunia dan melanda Indonesia. Yang berikutnya, sebenarnya saya hanya ingin bersilaturahmi dan berkenalan, karena disitulah sebenarnya, kalau mengenai konten lebih betil yang sebenarnya sedang kita rancang, tadi sebenarnya sudah disampaikan secara lengkap oleh Pak Fikri, maturuan sangat Pak Fikri untuk paparannya yang sebenarnya sudah menjelaskan banyak sekali. Pendidikan Vokasi ini bersinergi dengan teman-teman di PLKP. Sedikit perkenalan, nama saya Wikan Sakarinto. Panggilan saya Wikan. Saat ini saya membantu Mas Menteri, Mas Nadimakarim, khususnya untuk pendidikan Vokasi. Dan kami bersinergi dengan Pak Berkerjasama dengan Pak Partanto dan Pak Bapak Direktur yang lain. Sebelum saya membantu Mas Menteri, sebelumnya saya di Sekolah Vokasi UGM, kebetulan sempat menjadi dekan di Sekolah Vokasi UGM, dan sebelumnya jadi wakil dekan Sekolah Vokasi UGM. Ibu-Ibu sudah sangat memahami bahwa saat ini pemerintah sangat concern pada pendidikan Vokasi. Dan secara resmi, mungkin next slide sekalian, Pak. Mohon disiarkan next slide. Slide berikutnya. Dan inilah saat ini tim yang dimandatkan atau diamanai untuk mengelola pendidikan Vokasi. Untuk memahami apa itu pendidikan Vokasi, tadi sudah disampaikan arahan, penjelasan yang sangat komprehensif dari Bapak-Bapak pimpinan Komisi 10. Kami terus mohon arahannya, mohon pimpinannya Bapak-Bapak dan sinerginya. Bahwa Vokasi itu tidak bisa hanya diartikan pendidikan formal. Tetapi juga pendidikan non-formal yang mungkin lebih menyentuh pada banyak aspek masyarakat dan aspek real masyarakat. Sehingga diterjemahkan di dalam struktur pendidikan vokasi, dijen vokasi, kalau disingkat itu diksi, Bapak-Ibu. Kalau dikti itu dijen pendidikan tinggi, kalau vokasi itu diksi. Jadi nanti kalau punya band namanya diksi band. Nanti kalau mau ngeband, mohon go Pak. Saya siap menemani ngeband Pak. Keren. Tapi saya pastasan ya. Jadi ada empat direktorat sebenarnya di bawah dirijen vokasi. Yaitu pertama adalah direktorat SMK yang paling kiri. Dan itu juga sangat-sangat diharapkan menjadi pilarnya SDM, unggul Indonesia untuk level menengah dan ahli. Kemudian direktorat berikutnya adalah direktorat pendidikan tinggi vokasi dan profesi. Jadi di bawah direktorat itu mengelola seluruh kampus vokasi. Jadi pendidikan tinggi vokasi. Ada sekolah vokasi, ada prodi-prodi G3, G4, dan ada S2 terapan. Kemudian prodi-prodi vokasi juga di akademi, sekolah tinggi, dan institut seperti IPB, ITS, dan sebagainya. Sebelum saya yang kuning, ada direktorat yang paling kanan. Itu adalah direktorat yang menjahit semuanya. Yaitu direktorat kemitraan dan penyelarasan dengan judi. Disingkat adalah DITMI. Partner yang dibina dan dikembangkan. Dan yang kuning, yang di kotak kuning, adalah direktorat kursus. Partner selama periode kami membantu Mas Menteri. Dan masih ada Sekretaris Dijen. Saat ini kebetulan, untuk Sekretaris Dijen, itu diisi oleh PLT, Set Dijen, yaitu Pak Wartanto, yang juga kebetulan merangkap sebagai PLT Direktur Kursus dan Pelatihan. Nah, untuk posisi yang lain, saat ini juga kami masih baru, yang firm itu baru Direkturat SMK. Untuk Direkturat Tinggi Vokasi dan Profesi, masih diisi PLT Direktur. Kemudian Direkturat Mitras, itu dirangkap oleh Direktur SMK. Insya Allah, mungkin dalam waktu seminggu-dua minggu, tim pimpinan atau tim pengelola di Diksi bisa lengkap, sehingga sebagai kesebelasan kita bisa sudah lengkap, sehingga bisa total futbol, nanti kita bisa mengembangkan pendidikan vokasi. Next, Pak. Next slide. Nah, ini next langsung. Next. Next slide, mohon next slide. Untuk isu strategis nasional, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bisa mencermati, monggo. Tapi poinnya gini, Bapak-Ibu. Ya, masuk sini aja nggak apa-apa. Kita itu mendapatkan tugas dari Allah, sebenarnya. Insan vokasi. Ini adalah konsep berpikir, serta pemahaman yang mari kita samakan. Bahwasannya, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu bertugas, mendidik, itu tidak semua orang. Mendidik masyarakat. Agar bisa ter-empower, naik kompetensinya, kita bekali mereka dengan skills, baik hard skills, soft skills, leadership, dan sebagainya, serta pendidikan karakter, yang insya Allah, setelah mereka lulus dari pendidikan, yang Bapak-Ibu silahkan harapannya. Dan itu harus menjadi mindset kita semua. Apapun yang kita lakukan ketika mendidik, maka mindset arahnya adalah ingin menghantarkan peserta didik menjadi insan yang lebih terpedayakan dan mandiri, mampu bisa berpikir. Kira-kira sepakat ini Bapak-Ibu, bahwa kita menyelahirkan pendidikan ini, whatever itu, tentunya kita membutuhkan aset, kita membutuhkan infrastruktur, kita membutuhkan budget, kita membutuhkan networking, dan apapun itu, kita ingin membentuk lulusan kita dengan kompetensi. Kami, saya selalu menekankan ketika ada di sekolah vokasi UGM, bahwa, kalau lulusan vokasi UGM hanya mengandalkan ijazah, tetapi tidak ada kompetensinya, artinya apa? Berikan itu tidak berhasil. Tidak ada sebuah pendidikan yang cukup hanya melahirkan peserta didik yang hanya mengejar ijazah, kemudian memiliki mindset, pasti bisa kerja. Itu kurang betul. Karena dalam gambar hidupan ini, ijazah yang tidak disertai kompetensi, itu artinya adalah aku sudah belajar apa. Itu adalah ijazah. Itu sertifikat. Tetapi yang kita target, dan kita harus pakat, bahwa yang kita ciptakan itu adalah ijazah plus kompetensi. Kompetensi itu adalah aku bisa apa. dunia kerja, industri, dunia usaha, mereka mengharapkan lulusan yang berkompetensi. Lulusan yang datang ke mereka, berani menyatakan, I am kompetensi. Saya berkompetensi. Saya memiliki kompetensi. Artinya, aku bisa apa? Sesuatu yang kalian butuhkan atau Anda butuhkan. Bukan, ini ijazahku, aku mau kerja. Paradigma ini, ini harus kita sepakati bersama. Dan ini tidak mudah, Bapak-Ibu. Karena kita menciptakan SDM unggul, itu raw materialnya manusia. Yang punya cita-cita, punya passion, punya mood, punya minat, punya bakat. Dan punya gaya dukung pikiran yang membuat mereka, kenapa aku memutuskan untuk ikut training. Nah inilah yang harus kita pahami bersama. Ibu dan Bapak yang saya hormati, menciptakan manusia Indonesia unggul, menciptakan manusia Indonesia yang berkompetensi, itu betul-betul membutuhkan kecintaan Bapak-Ibu pada profesi Bapak-Ibu. Bahwa Bapak-Ibu bekerja saja sudah bahagia. Kalau dapat uang, itu bonus. Tapi ya, kalau tidak ada uang, tidak mungkin jalan juga. kita mengerti siapa. Tetapi mindset-nya adalah, mendidik adalah kebahagiaan. Dan jauh lebih bahagia ketika kita melihat anak didik kita mampu sukses dan berhasil membahagiakan manusia lain, banyak-banyaknya. That's the meaning of happiness. Itulah makna kita mencapai kebahagiaan, kita berhasil membahagiakan orang lain karena anak didik kita membahagiakan mereka. ini yang mungkin mari kita pahami bersama sehingga mungkin bisa next slide, Pak. Ini tulisan di bawahnya bisa dilihat. Nah, inilah Bapak-Ibu kami di sekolah kami di Dijen Vokasi maaf, saya selalu masih lupa sekolah vokasi UGM. Kami didiksi menciptakan satu satu program yang menjadi andalan kita yaitu pendidikan vokasi entah itu formal maupun non-formal tidak bisa dikatakan memiliki framework yang baik kalau tidak menikah dengan dunia kerja atau dunia industri. Pendidikan vokasi yang tidak engage dengan dunia kerja dan dunia industri itu agak sedikit kami pertanyakan. artinya apa? Kita harus betul-betul merancang kurikulum. Jadi dimulai dari kurikulum itu benar-benar materi dibutuhkan oleh dunia kerja. Materi dibutuhkan oleh ketika mereka akan survive sebagai usahawan. Materi itu benar-benar harus dipastikan memiliki setandar yang memang diarahkan untuk memenuhi target itu. Paling gampang ajak industri duduk bersama materinya cocok tidak kita bikinkan mau pesen apa gado-gado maka kita bikinkan gado-gado istimewa. Jangan sampai mereka ingin gado-gado kita bikin peco. Masih agak mirip sebenarnya. Tapi kalau mereka ingin gado-gado kita bikinkan shop atau kita bikinkan gudek. Tidak nyambung. artinya mereka tidak akan makan. Mereka tidak akan serap. Dan sehingga itu menjadi satu pemaknaan yang harus kita evaluasi ke dalam benarkah kita sudah menyelenggarakan pendidikan itu dengan baik. Seperti lagi ini adalah mandat dari yang maha kuasa tentunya ya karena kita mendidik manusia. Nah setelah kurikulum kami di pendidikan formal itu selalu ingin mengajak ekspert profesional dari industri untuk ikut mengajar artinya apa? Yuk setelah menunya kita bikin bersama resepnya kita bikin bersama ayo dimasak bersama. Jadi yang ngajar itu bukan hanya dari institusi pendidikan tetapi juga ekspert dari industri calon user. Itulah akan menjadi mohon maaf ini saya minum dulu. Makanya agak tidak enak badan ini. kalau bahasa inggrisnya mohon maaf my body is not delicious. Mohon maaf kami lanjutkan. Jadi setelah menu-nya dibikin bersama ayo dimasak bersama. Dari awal calon user itu sudah mengenal calon pegawainya kalau perlu. pengetahuan praktis dari dunia industri masuk sejak awal di dalam pendidikan kita. Setelah dimasak bersama kalau di formal itu ada pemagangan. Saya yakin juga di informal pun juga memungkinkan ketika ada pemagangan. Ditaruh di industri dan dibiarin tidak. Tapi sejak awal dirancang oleh bersama dengan industri memang anak-anak magang itu adalah melakukan performance yang menguntungkan untuk industri dan dibayar kalau perlu. Setelah ada pemagangan yang keempat diambil. Kalau kurikulumnya sudah cocok dimasak bersama dicicipin bersama ya mestinya diserap diambil ditarik menjadi staff pegawai di perusahaan mitra Bapak Ibu. Nah paling tidak itu paling tidak sokor-sokor industri mau memberi bantuan dan sebagainya dan inilah dinamakan institusi pendidikan menikah dengan industri jadi menikah itu tidak hanya apa ya tidak hanya kenalan pacaran MOU dipoto masuk orang selesai itu tidak ada signifikansinya itu bukan link and match tetapi itu link-link-link-link-link-link-link-link-link pacaran, diajak nonton gak mau, diajak nikah, apalagi gak mau. Nah ini yang kita kembangkan. Para big money mari kita kembangkan. Dan saya yakin kursus dan pelatihan itu sebenarnya mencakup satu segmen besar dalam rakyat kita. Satu segmen besar dalam angkatan kerja kita. Yang akan melengkapi pendidikan formal satu itu, dan kedua akan memberdayakan angkatan kerja yang tidak atau angkatan pembelajar yang tidak sempat mencicipi pendidikan formal. Sehingga sudah sangat seharusnya kita harus meyakini dan meletakkan harapan pada lembaga kursus dan pelatihan. Tapi we do it right. Mari kita lakukan dengan benar, bermartabat, dengan target yang sebaik-baiknya. Dan tentunya dengan kebahagiaan yang tadi saya sampaikan. Nah, untuk ini semua, untuk ini semua memang dibutuhkan satu upaya agar kita bisa mendapatkan input yang terbaik. Bapak-Ibu yang saya hormati, saya mengajar di vokasi, mulai dulu awalnya input gak baik, kemudian berkembang beberapa tahun, kita pendaftar naik, melonjak pesat. Saya merasakan bahwa ketika kita mengajar atau mendidik anak-anak didik yang tidak passion, tidak niat, berat. Saya gak bilang, saya gak bilang, enak didik anak pinter. Enggak. Saya bilang, enak didik anak yang passion. Punya minat, punya bakat, dan semangat untuk memiliki visi, kenapa dia memilih bidang itu untuk dipelajari. Dan inilah tugas Bapak-Ibu untuk betul-betul mencari input raw material anak didik Bapak-Ibu yang memang memiliki passion. Pun ketika mereka masuk tanpa passion, kembangkanlah passion mereka. Bikin mereka mencintai bidang yang ingin Bapak-Ibu ajarkan. Dan ini membutuhkan segenap hati Bapak-Ibu. Ini membutuhkan satu perasaan cinta kepada mereka, bahwa mendidik mereka itu adalah sebuah kegembira. Mohon, next slide. Bapak-Ibu yang saya hormati, kita lanjut ke materi akan siap percepat Bapak-Ibu. Ini sudah ke materi yang lebih teknis. Ini adalah bidang-bidang yang oleh Mas Menteri mendapatkan concern atau perhatian yang mungkin akan menjadi apa namanya fokus ya. Tetapi tidak terus kemudian bidang di luar ini tidak mendapatkan peran. Ini hanya Mas Menteri membayangkan ada empat ini. Monggo bisa dilihat, saya yakin banyak relevansinya dengan bidang-bidang yang Bapak-Ibu selenggarakan trainingnya. ada Mentionary dengan Instruction, Creative Economy, Hospitality, dan Care Service. Care Service itu arahnya bagaimana kita bisa mengirim tenaga kerja ke luar negeri yang lebih skillful, berkompeten, dan bermartabat misalnya sebagai perawat profesional untuk orang-orang tua di Jepang, Korea, Hongkong, dan sebagainya. Oke, next. Nah, saya yakin kalau ini ini kalau next, tadi sudah disampaikan oleh Pak Fikri, anggaran kami sudah membahas dengan Komisi 10 dan Alhamdulillah kami mendapatkan banyak arahan, bimbingan, dan masukan, PR-PR, challenge, Alhamdulillah itu akan kita lakukan. Mungkin saya nggak akan meneruskan presentasi ini karena tadi sudah disampaikan oleh Pak Fikri, untuk last penulis, sekali lagi saya berterima kasih sekali dan sangat berbahagia sekali bertemu dengan Ibu dan Bapak semuanya di bawah arahan dan dindingan Bapak-Ibu dari Komisi 10 DPR RI. Yang mahal memang komunikasi. Mari kita kembangkan. Yang mahal dari Indonesia adalah komunikasi yang mungkin itu tidak terjadi sehingga terjadi salah paham, salah pemahaman, atau mungkin salah mengartikan. Berarti untuk materi yang bisa saya sampaikan, prinsipnya nanti akan betil dikoordinasi oleh Bapak PLT, Direktur Kursus dan Pelatihan yang mungkin dalam dua minggu atau berapa minggu lagi sudah ada Direktur yang definitif. ini monggo ini nanti biar Pak Direktur Raja yang menyampaikan, prinsipnya kami dari Deksi sangat semangat untuk ayo kita bangun Indonesia dengan salah satu pilarnya adalah lembaga kursus dan pelatihan yang berkualitas, bermartabat, dan memiliki visi yang visi mendidik yang sebaik-baiknya. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Oh ini ada, ya ini kalau mau di kalau mau di apa, mau di termati monggo. Targetnya sekian. Mungkin demikian nanti kita bisa diskusi saja apabila dibutuhkan. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf dan semoga kita selalu diberi kemudahan dalam lindungannya sehat di dalam mendidik bangsa ini. Dan khususnya please jangan pernah berhenti belajar. Karena kalau manusia itu sudah merasa cukup untuk belajar itu artinya adalah dia siap meninggal. Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Monggo mari kita saling belajar, saling mengisi dan saling suaranya putus-putus. Terima kasih, Pak Dirjen. Iya kok, gak putus-putus. silahkan Jen. Silahkan Jen. Pak Dirjen udah. Jen gak ada suara. Baik, Pak. terima kasih, Pak Dirjen. Oke, baik Bapak dan Ibu. Terima kasih, Pak Dirjen yang telah memberikan beberapa arahan maupun masukan bagi kita dalam rangka melakukan implementasi direktorat lokasi. Barangkali, Pak Dirjen bisa musikkan waktu sejenak. Kami ada beberapa teman-teman. Hanya kami ambil saja per wilayah saja dari Pulau Sumatera, Jawa, maupun wilayah timur, mungkin tiga orang. Barangkali ada yang mau ingin sedikit sharing dengan Pak Dirjen. Baik itu mungkin apakah itu masukan maupun ada hal yang mau ditanya mengingat karena waktu kalau kami buka memang ini cukup banyak peserta. Di sini saja ada peserta 352. Kami dari pulau ngambil hanya per wilayah saja. Nah, kami mulai dulu dari Pulau Jawa. Ini sudah ada yang dari Pulau Jawa siapa ini. Ada di sini, Pak Artinus. Assalamualaikum. Ada? Assalamualaikum. Oke, baik. Pak Artinus, silakan. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Dirjen. Kalau saya nggak salah menangkapi bahwa Pak Mas Dirjen itu mengatakan bahwa sertifikat kompetensi itu menjadi sesuatu yang penting nantinya. Sejalan dengan itu kami ingin bertanya kepada Mas Dirjen. Apakah apakah nanti pada semua satuan pendidikan yang dibawah kendalinya Direktorat General Pendidikan Vokasi sertifikat kompetensi itu menjadi sebuah keharusan yang harus dimiliki oleh peserta didik. Baik kursus peserta didik SMK atau teknik. Nah, kalau itu menjadi sesuatu yang dipersaratkan apakah sudah juga memiliki semacam rencana untuk mengupayakan semacam kewajipan juga bagi user yang lama ini Dudi untuk mempersaratkan sertifikat kompetensi ketika mereka merekrut tenaga kerja. Karena kami melihat Mas Dirjen sertifikat kompetensi itu akan dicari orang kalau memang ada semacam persaratan daripada pengguna tenaga kerja. Sehingga dengan demikian kalau itu dicari kalau tidak mau semua satuan pendidikan akan bekerja keras akan berupaya maksimal bagaimana peserta didiknya untuk bisa lulus di dalam uji kompetensi dan mendapatkan serjil kompetensi. Sehingga pada akhirnya kita sama-sama bisa mewujudkan output dan outcome dari proses pendidikan yang betul-betul yang kita harapkan dalam rangka meningkatkan kualitas sumber demikian. Yang kedua mungkin ini ada kaitannya apakah ini berkaitan juga dengan tupoksi daripada Direktorat Kemitraan dan Keselarasan kalau iya seperti apa koordinasi sinkronisasi dan sinerginya. Mungkin itu saja Mas Dirjen mohon maaf kalau kurang berkenan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Oke langsung saja Pak Direktorat yang dari Pak Arvinus beliau ini dari Pak Arvinus Terima kasih atas masukannya dan pertanyaannya Tadi sebenarnya pada paparan memang tertulisnya adalah ijazah dan sertifikat kompetensi tadi waktu paparan tapi sebenarnya malam ini kan targetnya adalah Siratu Rofi saya ingin saya ingin menyamakan saya ingin saya ingin kita dekat secara kursun kita dekat secara teman kita juga bisa nanti main tennis bareng nyanyi bareng siap siap kebetulan saya youtuber Bapak Ibu kalau teman saya di youtube itu ada saya youtuber vlogger jadi untuk malam ini sebenarnya saya targetnya ingin berkenalan kemudian menyampaikan gagasan yang ya serius sih tapi jangan terus kemudian nanti kayak apa ya ini menjadi satu instruksi yang tapi anyway karena tadi sudah terpaparkan maka saya harus menyampaikan maksud saya lebih pada kita harus pakat bahwa yang kita hasilkan adalah ijasa atau sertifikat dari Bapak Ibu yang keluarkan tapi diikuti oleh kompetensi itu aja dulu mindset itu dulu apa ya kerengket itu dulu bahasa jawanya itu kerengket niat luhur nawaitunya memang kita ingin mendidik mereka untuk menjadi berdaya powerful dan ter-empower karena kompetensinya itu dulu nah untuk mengukur kompetensi itu memang akan menjadi lebih ideal ketika mereka ikut uji kompetensi dan lulus mendapatkan usaha dan dunia industri ini ini satu pola ideal saya harus mengakui Bapak Pak 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 Arpinus Arpinus pun di pendidikan formal di sekolah vokasi UGM sendiri ada beberapa prodi yang uji sertifikasi kompetensinya itu harganya mahal bahkan uang kuliah tunggal pun tidak uang UKT SPP UKT itu tidak mampu menuhi itu nah disinilah tantangannya sehingga kalau tadi dipertanyakan wajib ini ini ya menjadi sulit kalau itu terus nanti menjadi wajib kalau tidak terus kemudian akan ada apa konsep dari semuanya juga membutuhkan dana tapi anyway saya sampaikan Dudi pun juga mungkin belum ter pahamkan dan satu visi dengan kita kalau kita menghasilkan sesuatu kita sertifikasi kompetensi misalnya LSP ternyata Dudi tidak mengakui nah itu juga apa ya visi kita tidak tercapai artinya langsung masuk ke pertanyaan berikutnya yaitu DIT Mitras DIT Mitras itu memang nanti targetnya adalah jalan-jalan dan ngobrol sana-sini sana-sini itu adalah tugas DIT Mitras kemitraan dan kelasan industri untuk siapa untuk SMK untuk kampus vokasi dan juga untuk kursus dan pelatihan DIT Mitras atau direkturat kemitraan penyelahasan itu adalah Mak Comblang dia itu Mak Comblang nanti yang dia akan bikin platform pernikahan masal antara dunia berhidikan termasuk kursus dengan dunia industri di dalam pernikahan itu kan ada proses pasaran ada proses tunangan kadang-kadang putus kadang-kadang nyambung lagunya Raisa terus menikah dan sebagainya nah semua butuh proses tapi kalau proses itu dilalui dengan satu keyakinan baik tentunya itu akan lebih baik lebih baik dan lebih baik sehingga kalau kembali keputusan pertama idealnya iya sertifikasi keputansi yang memang diakui oleh dudi dan dunia kerja itu tapi kalau diwajibkan itu senang banget saya mewajibkan tapi akan menjadi tantangan berat dan kalau kita sampai ke peraturan itu tidak tercapai kan juga akhirnya peraturan itu jadi balik sendiri dan ini harus kita bicarakan inilah nanti yang kami inginkan mari kita terus berkomunikasi khususnya dengan direktur kursus dan latihan bagaimana ayo kita terus perbaiki ini semua menuju satu pernikahan yang paling baik paling maksimal mungkin itu Pak Arvinus yang bisa jawab mohon maaf untuk malam ini saya targetnya lebih lebih pengen santai dan kenalan baik terima kasih Pak Dirjen benar-benar Pak Arvinus kuat ya yang disampaikan Pak Dirjen bisa dipahami ya nanti tapi kalau masih kurang nanti sambil kita nge-band bareng nanti kita berdalam nanti gitu di panggung Pak Dirjen saya juga kebetulan jadi ketua umum asosiasi profesi pendidik dan praktisi teknisi akutasi Mas Dirjen jadi sebuah berupaya juga mengawinkan antara pendidik dengan praktisinya betul bagus sekali Pak Arvinus baik kita dari Pulau Jawa Pulau Sumpadu Pak Muslim Amir dari Rio Pak Muslim Amir oke baik baik terima kasih bisa didengar Pak Zul ya ya baik jelas terima kasih atas kesempatan diberikan ini kalau dari Riau ada pantun dulu Pak Dirjen oke pergi ke kebun mencari durian pulangnya pagi sudah keletihan terima kasih atas kesempatan diberikan mewakili teman-teman dari forum lembaga kursus dan pelatihan jadi Pak Wikan yang kami banggakan ya Bapak kami nilai sekarang sebagai orang yang tepat yang telah dipercaya oleh Pak Presiden sebagai Dirjen Fokasi amin mohon pimpinannya karena dari rekam digital yang kami dapatkan bahwa Bapak dulu pernah menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah LSP dari P1 Fokasi UGM jadi ini memang matching sekali dengan posisi sekarang sebagai Dirjen Fokasi ini kami dari organisasi forum pengelola kursus dan pelatihan bangga dan berharap Bapak dapat membawa LKP ini ke depan menjadi link and match dengan dunia usaha dan dunia industri ya seperti yang kita ketahui bahwa kursus dan pelatihan selama ini hanya bermain di bawah Kementerian Pendidikan saja ya mudah-mudahan di bawah kepemimpinan Bapak kursus bisa menjaring kerjasama dengan Kementerian Teknis yang lain ya jadi kalau dulu di kursus ini sesuai dengan pasal-pasal dalam undang-undang Sistiknas itu Pak hanya sebagai pengganti penambah dan pelengkap dalam sistem pendidikan nasional ya mudah-mudahan ke depan kursus bisa menjadi alternatif dari pendidikan vokasi link and match dengan dunia usaha dan dunia industri ya kalau saat ini kita lihat data tahun 2019 ada 17.306 kursus dan pelatihan ya mulai merdup alias on-off yang masih bergantung kepada Bansos sehingga harapan dan target dari direktorat untuk menekan angka pengangguran pun belum tercapai karena pertama acuan standarnya pembelajaran di kursus masih mengacu kepada kurikulum pendidikan belum mengarah sepenuhnya kepada vokasi kemudian pengeluaran kursus dan instruktur itu belum bersertifikasi Pak jadi sertifikasi dari lembaga sertifikasi yang berlisensi itu ada LSK atau LSP tentu harapan kami ke depan kurikulum kursus bisa disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dunia industri kemudian adanya anggaran peningkatan mutu untuk para pengelola dan instrukturnya Pak ini kan kita sangat butuhkan sekali karena untuk peningkatan mutu dan para pengelola instruktur dibutuhkan sekali anggaran yang cukup besar dari direktorat kemudian perlu adanya harmonisasi tadi Pak antar SMK LKP dan pengelolaan tinggi tentang pendidikan vokasi sehingga akan matching dengan lembaga sertifikasi yang ada dan ludinya kita lihat anggaran bansos yang ada tahun ini ada 233,8 miliar untuk PKK dan 106 miliar untuk PKW nah kami mohon penyelenggaraan dan sasarannya ya tetap bisa diberikan kepada lembaga kursus dan pelatihan dari anggaran yang tersedia tersebut juga bisa juga mungkin Bapak lokasikan untuk upskilling dari peningkatan mutu pengelola dan instruktur untuk bisa bekerjasama dengan industri serta adanya bantuan sarana dan prasarana bagi LKP itulah yang perlu kami sampaikan kepada Pak Dirjen pada malam ini terima kasih atas waktu yang diberikan Pak Dirjen kami kembalikan dengan pantun ikan emas di dalam kolam perahu besar hendak berlabuh ya saya tutup dengan salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Muslim luar biasa ya Pak Dirjen kalau saya tanggap apa yang disampaikan kami sudah lebih banyak memberikan masukan-masukan kepada Pak Pak di dalam hal nanti menahkodai Direkturat Jenderal Pukasi berangkali Pak Pak ingin menanggapi masukan-masukan dari Pak tua DPD Purumpa LKP Provinsi Riau tadi Pak silahkan Pak Dirjen ya terima kasih sepakat Pak sepakat tadi yang kurikulum kurikulum itu memang sebaiknya udah deh kita gak usah apa ya mungkin nanti Pak Wartanto bisa menambahkan penjelasan saat ini kita sedang menyusun satu regulasi vokasi yang komprehensif regulasi tentang vokasi tapi komprehensif dan di dalamnya ada kursus dan pelatihan Bapak Ibu jadi kami tidak beranggapan menyusun regulasi nasional vokasi itu isinya kampus vokasi politeknik dan SMK tidak harus ada kursus dan pelatihan dan insya Allah disitu ada dan memang sempat kami beberapa waktu yang lalu kita diskusi coba make it simple jangan sampai terkunci pada satu pemahaman administratif yang mungkin malah kontraproduktif dan mungkin malah menjebak tidak pada substansi vokasi tapi lebih pada substansi akademik yang administratif semoga semoga kita bisa segera merilis itu nanti saat komprehensif Pak itu induk betul itu level induk saya cat laptop saya itu yang pertama Pak kemudian yang kedua setelah nanti regulasi itu jadi dan ya apa ya evaluasi akreditasi juga kita bikin yang lebih simple dan substantif yang kedua memang PR kurikulum itu kurikulum harus benar-benar tidak kaku ada gangguan sial Pak Dirjen kurikulum yang kedua ketiga guru ya baik nanti kami catat tidak mungkin kita tiba-tiba melahirkan Cristiano Ronaldo kalau kita tidak punya Alex Ferguson yang banyak sepakat Pak guru SMK dosen vokasi pendidik perlu ditingkatkan kita kita pengen kita pengen kita pengen share electric yang banyak-banyaknya sehingga kita punya Ronaldo yang mereka tidak tidak hanya ditingkatkan hard skill-nya tapi juga soft skill-nya dan kemampuan pedagogiknya sehingga bisa menginspirasi menjadi mentor menjadi teman belajar menjadi guru menjadi pendidik tanah didiknya baik yang ketiga guru yang keempat yang tadi pertanyaannya mungkin yang bisa menjawab Pak Wartanto nanti yang lebih paham bagaimana menurunkan menjadi program kerja prinsipnya ya ini ada dana ayo kita manfaatkan dengan level amanah yang sedikit tingginya bahwa kita diamannya untuk mendidik anak-anak bangsa ini dengan dana itu mungkin itu Pak yang tadi pertanyaannya itu ya kira-kira ya ya baik nanti nampak Pak Wartanto ya cincin berlian untuk kekasih cukup sekian terima kasih oke Pak Wartanto Pak Pelti Direktur Khusus mau menambah menganggali Pak silakan halo Pak Wartanto sudah dibuka sudah Pak sudah tapi belum terbuka belum terbuka oke baik oke baik Pak Wartanto oke terima kasih Pak Bapak dan Bukalian menghormati jadi ada beberapa pertanyaan ini yang kayaknya memang sesuatu yang dari dulu ya Pak ya yaitu bantuan capas bagi LKP ya kan bantuan sosial bagi peserta didik nah tapi misalnya untuk bantuan capas bagi LKP ini memang tahun ini belum ada tapi untuk bantuan pemerintah berupa kalau dulu Bantuan untuk peserta didik mengalami penurunan tapi unit kosnya melalui peningkatan 100% kalau dulu per peserta didik kan dibawa 2 juta 1,5 1,7 sekarang 4 juta tapi tergantung dari jenis keterampilannya gitu jadi ditinggalkan dan ke depan memang harus ditinggalkan unit kosnya nah kalau tadi terkait dengan sahabat memang belum pemerintah belum bisa memberikan dukungan notasah sahabat persoalannya Bapak Ibu sekalian dukungan sahabat ini banyak juga lembaga-lembaga kursus itu kan milik individu yaitu persoalannya tapi kalau yang jauh ini sekolah itu kan jayasan dan badan hukum ini kan milik individu yaitu persoalan tapi kalau sahabat-sahabat yang dulu sifatnya untuk meningkatkan supaya sampai standar nasional dimungkinkan katakan memberikan komputer 10, 15 itu masih dimungkinkan tapi kalau sampai membangun gedung padahal fasilitasnya milik pribadi itu manusia belum boleh oleh Dijian Nanggara kita jauh baik makasih makasih Pak Wartanto baik Pak kalau tadi ada dari Sumatera kita juga ke Merah Timur Pak disana sudah ada Ketua DPD Purung PLKP Nusantara Timur MTT Ibu Meri Mesa ini persilahkan Bu selamat malam Pak Selamat malam Pak Wikan Bapak Dirjen Selamat malam Salam sejahtera dari Nusantara Timur untuk kita semua Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada kami dan jatuh Pak Dirjen Pak Wikan saya ingin menanyakan satu hal menyangkut fungsi dari Dirjen Vokasi Pak jadi saya membaca bahwa salah satu fungsi dari Dirjen Vokasi itu adalah merumuskan kebijakan di bidang pendidikan Vokasi pendidikan kejuruan dan juga pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja Pak nah dari ketiga bidang ini bidang pendidikan keterampilan dan pelatihan adalah bidang yang bersentuhan langsung dengan program pemerintah saat ini Pak yaitu pelaksanaan Kartu Prakerja yang menyasar 5,6 juta masyarakat Pak mohon maaf apakah dalam perumusan kebijakan Bapak mungkin telah merumuskan untuk melibatkan belasan ribu lembaga pelatihan yang mengantongi izin dari dinas pendidikan ini Pak mengingat jumlah ini sangat jauh lebih besar dari lembaga pelatihan yang mengantongi izin dari dinas naga kerja maupun dari dinas-dinas sejujurnya Pak mohon izin kalau yang saya tahu informasi data dari apa lembaga pelatihan yang mengantongi izin dari kementerian dinas tenaga kerja itu hanya 4.700 sekian Pak sangat kecil dibandingkan jumlah kita yang mengantongi izin dari dinas pendidikan nah tetapi dari kementerian tenaga kerja sendiri mereka saat ini sudah memfasilitasi teman-teman yang mengantongi izin mereka itu sebanyak 1.193 lembaga untuk menjadi mitra kartu prakerja dan itu bisa dilihat di website mereka kelembagaan kemnakert.go.id apakah kemdikbud sendiri yang memiliki website kursus kemdikbud.go.id bisa melakukan hal yang sama Pak nah makanya ini pertanyaan saya apakah itu telah ada dalam rumusan untuk melibatkan lembaga-lembaga kursus yang bernam di bawah kemdikbud Pak atau apakah kebijakan ini mutlak merupakan kebijakan kementerian koordinator bidang perekonomian dan kenakert Pak nah itu saja pertanyaan saya untuk Pak Wikan sebagai girjan fokasi dan mungkin ada pertanyaan saya yang kedua mohon maaf ini pertanyaan untuk Bapak Saiful atau Pak Fikri dari Komisi 10 ada informasi bahwa undang-undang sisdiknas akan direvisi Pak kami mohon kepada DPR dan pendidikan non formal itu diperkuat jangan sampai dilemahkan seperti yang telah terjadi di awal demikian saja Pak pertanyaan dan juga masukan dari saya untuk Bapak Fikri maupun Bapak Saiful Huda terima kasih baik terima kasih Bu Meri langsung Pak Dirjen Bu Meri ini lebih menyoroti berkaitan dengan prakerja yang berada di bawah naungan kemdikbud silahkan nanti dari DPR biar dijawab oleh Pak Fikri atau Pak Baik silahkan Pak terima kasih pertanyaannya agak berat ini dia ada nyanyi ya ya artinya mungkin yang terakhir itu yang asumsi yang terakhir itu mungkin yang bisa menjawab jadi untuk untuk di kemdikbud dan khususnya kursus dan pelatihan memang secara khusus itu ada direkturat kursus dan pelatihan yang saat ini dikoordinasi oleh PLT Direktur yaitu Pak Warta Tanto dengan segala kewenangan yang kami miliki dengan segala cakupan dana yang kita diamanai untuk mengelola dan dengan segala fokus kami untuk sebisa mungkin dalam nanti menyusun regulasi vokasi secara komprehensif itu kursus dan pelatihan itu harus masuk mungkin coverage kami ada di situ untuk kartu prakerja memang mohon maaf mungkin saya belum bisa menjawab karena itu lebih diranahnya kemento dan kemenager kalau gak salah ada PMO tersendiri tapi untuk apa yang kita sinergikan dengan tadi yang dijelasan oleh Pak Warta Tanto pendanaan yang kita sudah sediakan tadi Pak Fikri tadi menyampaikan ada sedikit pemotongan anggaran tapi insya Allah masih cukup signifikan untuk pendidik mungkin saya hanya bisa menjawab semaksimal mungkin menghasilkan hasil yang sebaik-baiknya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk Ibu mohon maaf bila mungkin tidak terlalu bisa menjawab baik-baik terima kasih Pak dirjen barangkali Pak Fikri itu ada pertanyaan dari Nusantenggara Timur Pak Fikri Assalamualaikum Mesti ada Waalaikumsalam Oh ya Baik Ya Bu Mary Mesah dari Timur Informasinya betul tadi juga terkonfirmasi antara jam 2 jam 14 sampai jam 16 tadi jam 16 30 malah selesainya kita RDP selesainya formatnya konsiniasi karena tertutup jadi tidak terbuka jadi rapat ini rapat maraton sampai besok besok nanti sampai dengan raker dengan makhluk menteri itu kita minta paparan juga dari jadi yang harap adalah balik bang tadi disampaikan oleh Pak Toto bahwa sedang dikerjakan memang dapat revisi dan undang sisi nas kalau di prolegnas masuk sudah cuma memang kemarin diskusinya apakah menjadi inisiatif DPR atau menjadi inisiatif pemerintah yang itu akhirnya karena dibalek ternyata menjadi inisiatif pemerintah agak kecewa sebetulnya karena banyak hal yang kita angan-angankan banyak poin yang akan kita masukkan karena itu kan undang-undang tahun 2003 sekarang 2020 jadi sudah 17 tahun banyak hal yang mungkin tidak relevan perlu diperbaiki atau ditambah disesuaikan dengan kondisi sekarang nah hanya kemudian karena tidak tahu diskusinya di peradah legislasi lantas ini menjadi inisiatif pemerintah tapi kita akan memantau terus nanti kalau ada masukan-masukan silahkan tetapi memang kita belum tahu yang akan direkisi apa saja jadi kita tadi salah satu hasil atau poin lapsingnya adalah meminta kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan dalam hal ini Balit Bank untuk segera mempresentasikan hasil atau progres pembicaraan atau pembahasan tentang revisi undang-undang 20-2003 tentang sisjikmas diskusi sebelumnya itu poin itu muncul karena bahwa diluaran ramainya jadi politik ini kan tadi saya bilang public choice jadi kita mengikuti opini publik opini publiknya itu meramekan bahwa dosen kemudian juga tutor terus guru itu malah diaturnya di undang-undang cipta lapangan kerja nah ini kita makanya kita gak setuju sebetulnya andekan sudah dibahas ya sudah gimana lagi nanti kita hanya menguatkan jadi nanti kan undang-undang ini nanti harus mengatur semua hal yang terkait dengan pendidikan termasuk pendidikan non formal karena pendidikan non formal sudah ada tadi saya menguat itu kan 20-2003 itu pasal 26 tentang pendidikan non formal yang menyebut tentang jadi keabsahan Bapak Ibu di lembaga kursus dan pelatihan itu sangat legal dan dilindungi undang-undang nah cuma memang saya gak bisa terus derang belum bisa bicara hanya membenarkan saja bahwa mau direvisi ya sudah masuk ke prolekmas betul tapi belum presentasi karena ini menjadi inisiatif pemerintah kalau mereka nanti sudah presentasi nanti mungkin ditarik lagi untuk kemudian dimatangkan kemudian nanti ada surprise biasanya surat presiden penunjukan kementerian-kementerian mas saja yang diberi otoritas untuk membahas bersama DPR jadi ini harus dua belah pihak karena ada beberapa undang-undang yang sampai sekarang periode-periode jadi-jadi itu karena kadang-kadang bisa DPR bisa juga ekskrutif memang tidak datang jadi karena tidak membahas ya sudah enggak bisa jadi makanya eh enggak bisa jadi makanya ini nanti kalau karena ini untuk kepentingan kita bersama undang-undang sisignas kita kawan nanti ibu-ibu eh ibu bapak yang di pendidikan non-formal lebih paham tentang kondisi lapangan pendidikan non-formal ya tentang kursus tentang pelatihan berilah masukan sebesar-besar supaya nanti dimasukkan di undang-undang ini menjadi proporsional dan melindungi bapak ibu saya kira begitu tidak membatasan baik terima kasih pak fikri luar biasa ya insyaallah nanti dari komisi 10 akan membantu memperkuat pendidikan non-formal aku lagi yang terakhir ini kalau gak dikasih kesempatan ini orang ini bisa merdeka pak dari Amri sudah WA saya minta kesempatan kami dari Maluku satu lagi terakhir kami persilakan bu oke halo bu hijah suaranya belum ada selamat malam buat Pak Wikan yang kami banggakan selamat atas pengangkatannya sebagai dirjen dan semoga bisa bekerjasama dengan kita bisa dan kami pun tidak akan mengecewakan Bapak untuk itu buat Pak Wartanto ketemu kembali senang bisa ketemu bisa melihat kembali buat Bapak cakap-cakap dengan Bapak buat Pak Saiful Ruda Pak Fikri yang saya saya Nur Ija Pak dari Ambon benar-benar Bapak cepat sembuh ya Pak dengar-benar kemarin Pak Wikan sakit benar-benar cepat sembuh sebenarnya ini yang saya mau tanyakan Pak tapi tadi Bapak sudah sampaikan bahwa kita mungkin lebih banyak santai dulu mungkin benar-benar ada kesempatan buat kita bertanya berdiskusi lebih banyak dan lebih banyak tentang banyak hal karena permasalahan di lembaga kursus dan pelatihan itu sangat kompleks Pak mungkin yang ingin saya pertanyakan hal yang sekarang ini lagi terusan lagi membuat teman-teman di lembaga kursus dan pelatihan ini lagi gunda-gulana mengingat dengan COVID-19 ini Pak nah kita lembaga kursus dan pelatihan ini banyak yang sudah akhirnya tidak melaksanakan kegiatan sudah satu bulan lebih apalagi kalau kita di Ambon Pak mulai dari gempa kemarin itu udah mulai banyak yang tidak terlalu aktif gempa-gempa yang susul apa saling susul menyusul dan akhirnya dilanjutkan dengan COVID-19 ini jadi sudah mulai memang agak sedikit banyak liburnya jadinya namun yang ingin saya tanyakan berkenaan dengan itu apakah ada program atau apakah ada mungkin bantuan untuk lembaga kursus khususnya untuk pendidik atau staff tenaga kependidikannya mengingat mengingat bahwa lembaga kursus itu hampir yang betul-betul lembaga kursus yang berjalan dengan bagus itu adalah lembaga kursus yang bukan bekerja sendiri bukan yang manajemen tukang bakso tetapi punya orang-orang yang memang diperkerjakan yang secara profesional untuk menangani lembaga kursus dan pelatihannya nah ini apakah ada bantuan atau apakah ada perhatian sedikit untuk lembaga-lembaga kursus terhadap staff-staff atau mungkin pengajar-pengajarnya dari lembaga kursus itu sendiri karena otomatis pemasukan sudah tidak ada nih Pak teman-teman banyak yang yang sudah berteriak-berteriak juga nih pemasukan sudah tidak ada sementara kita harus tetap membayar kita punya staff kita punya staff pengajar maupun staff tenaga apa kependidikannya itu saja mungkin Pak yang saya ditanyakan baik makasih Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih bangkit kembali dari COVID ini dan selama COVID ini bagaimana kita membuat skema-skema yang tetap secara substansi kualitas itu tetap kita jaga tapi semua bisa jalan untuk itu saya mohon waktu aja Pak Bapak Bapak Bipu ini kami tampung nanti kami di tim pimpinan akan segera adakan rapat khusus untuk membahas beberapa masukan yang yang sifatnya memang ini sangat saat ini sekali problemnya yaitu berhubung dengan COVID-19 mungkin ngatakan ya Pak Wartanto Pak Wartanto mau nampak ya prinsipnya kami jadi maaf Pak jadi Pak Dijen mohon naaf jadi mungkin setelah ini nanti kita ada pertemuan internal untuk membahas masukan-masukan dari teman-teman nanti juga ada masukan-masukan lain yang bisa ditanggung melalui baik-baik terima kasih Pak Wartanto baik baik terima kasih Pak Dijen mudah-mudahan nanti Pak Dijen pada saat ke Ambon kita bisa manggung sama-sama Pak saya juga bisa jadi vokalisnya baik-baik terima kasih Pak Dijen baik Pak Dijen ini sebenarnya kalau yang set saya ini cukup kalau saya harus memenuhi semuanya saya hanya kembalikan kepada Pak Dijen apakah kita sudah memudahi dulu sampai yang hijah atau mau mendengar lagi satu atau dua lagi ya ini saya kembalikan maaf ini koneksinya putus Pak Dijen kulat ini yang masuk chat ke saya ini cukup banyak ini berdua ingin juga ingin menyapa halo Pak Dijen jelas suara saya ingin sekarang jelas suara nah baik begini Pak Dijen ini chat yang masuk ke saya cukup banyak dari teman-teman para pengelola LKP saya hanya ingin memberikan ini kepada Pak Dijen apakah menyudahi yang tadi yang merahir atau mau mendengar yang ingin menyapa bapak dari teman-teman dari LKP Pak sebenarnya kalau banyak ya Pak kita tampung itu dasar PR itu nanti mau disampaikan secara komprehensif itu akan menjadi jujur Pak Jules Kifli ini juga juga belanja PR di Poltec saya belanja PR di kampus-kampus lokasi saya juga belanja PR di SMK sekarang saya ingin belanja PR juga dari kursus-kursus oke baik kalau begitu teman-teman yang lain mohon maaf bukan tidak mau merekomend insya Allah nanti bisa disampaikan saja secara tertulis disampaikan kepada kami nanti ke DPP insya Allah nanti masukan-masukan ataupun ada hal-hal yang belum sampai malam ini nanti bisa disampaikan kepada DPP DPP nanti akan meneruskan kepada Pak Dijen dan diteruskan kepada Pak Direktur kursus tentunya baik Bapak dan Ibu terima kasih atas kehadiran Pak Dirje Pak Fikri Pak Zerba kemudian Pak Wartanto di dalam forum ini juga banyak dari teman-teman dari pejabat dari Direkturan kursus ada di sini kalau tadi saya suka melihat ada Pak Kasum ada Pak Puranto ada Pak Heri ada Bu Fitri dan teman-teman yang lain semoga teman-teman yang dari jajaran Direkturan khusus dapat terus memenuhi sinergi tentunya dengan tembaga kursus dan perhatian kami akhiri pertemuan kita pada malam yang menunggu ini kami terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa lagi sehat-sehat selalu Bapak itu semua mohon maaf bila ada kekurangan mari kita nanti perbaiki bersama dan sinergi lebih kuat lagi terima kasih baik terima kasih Pak Fikri terima kasih Pak rimpinan komisi sebelum mohon alam di buaya selalu Pak Fikri Pak Rang Rumin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Matur Mewon Mas Mikan Matur Sumanun Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa